Mereka mungkin kesel juga di doa air, kok diam aja, enggak terima kasih, enggak amin, kan. Kami ini datang jauh-jauh, saya, untuk mendorakan Anda. Yang nyuruh kamu siapa ke sini-sini? Memang Anda enggak mau sembuh? Enggak juga. Kapan dia mau sakit, enggak juga. Maunya apa? Saya tidak memilih sakit dan tidak memilih sembuh. Apapun yang menjadi keputusan Tuhanku. Ini kan Al-Quran. Itu sama diteliti menjadi madhab-madhab akhidah. Asyari, Maturidi, sifat Tuhan aja ada yang 20, ada 23, eh, eh, 13 ya. 13, Maturidi, Asyari, 20, nanti mutajilah seorang terhingga. Itu kan mereka mendeskripsikan Tuhan dengan pikiran mereka. Jadi, ilmu tahu ini tepat. Ilmu, bukan ilmu agama, ilmu budaya. Itu ilmu budaya yang hasilnya orang-orang. Semasa-sama itu. Jadi, nanti, fana yang dikenal oleh Habib Cinta, Al-Kafni. Ada fana Al-Farq, ada fana Al-Jamah. Ini istilah saya temukan di kitab Iqadul Imam. Syarahnya Al-Hikam, Junaidi. Ada, ada Jamah, ada Farq dan Jamah. Antara Jalal dan Jamal. Itu, kita semacam itu. Itu saya baca juga, hanya sebatas untuk memperluas wawasan aja lah. Tapi yang saya yakin benarnya Al-Bur'an. Nanti ada lagi Jamul Jam'i. Kalau Jamul Jam'i itu, jadi ini istilah di Qumusul Muhyid, itu dalam bahasa Arab, kalau titik namanya Jamah, kalau Jim-Jim itu, Jim ini Jamah, kalau Jim-Jim ini Jamul Jam'i. Jadi dalam bahasa Arab, itu, Tariqun, Jamahnya Turukun. Lalu Jamahnya di Jamahkan lagi, Turukun. Turuk itu sudah, Jamah daripada Tariq, sudah Tariq, di Jamahkan lagi, dengan Alif Dantang, Jamah Mu'ana Salim. Jadi Turukun, itu dalam korung, Jim-Jim, Jamul Jam'i. Yadun, Jamahnya Aidi. Itu kodenya Jim. Jam'i itu di Jamahkan lagi. Dari Aidi, Ayadi, Jim-Jim, Jamul Jam'i. Jadi artinya, bahwa, maksudnya dengan Jamul Jam'i ini, artinya, ketika kita sudah mencapai pada persepsi, kepemahaman tentang ketuhanan, setelah mencapai tingkat fana, dari Al-Farku dan Al-Jampu, sampai Jamah-Jama, itu kita sudah tidak membedakan lagi. Nanti ini kita gawatnya, nanti pandai sebaliknya. Wah, dia terwujud lagi. Ini ribut lagi, bunuh-mubunuh lagi persoalannya. Macam ini, ya kalau nggak tahu, bilang nggak tahu dong, jangan sok aku yang benar. Ini persoalannya. Ini akan terjadi dalam sejarah ya. Ini akhidat, dan ini tidak berkaitan dengan perpecahan yang lain. Kalau masalah kekuasaan, memang sudah kawal. Nabi meninggal, detik pertama sudah pecah persoalannya kita. antara pendukung alih dan pendukung abu bakar. Detik pertama, Nabi belum dikugur, udah pecah kok. Tapi kalau, ini kan akhidat ini kan, ilmu tawahid ini, ini muncul akibat bersentuhan dengan peradaban lain. Dengan Yunani, dengan India, dengan Persia, dengan, apa namanya, dengan mesin lakun dan sebagainya. disitu terjadi pembawaran, apalah muncullah, namanya, ilmu kalam. Ilmu kalam, atau ilmu tawahid, atau ilmu tentang teologi itu, muncul bersampur aduk antara mata, manusia, segala macam. Ada bawa dari Sia, dari Afganistan, dari Turki, dari Yunani, menjadi kajian-kajian, kajian sahabat, kena sebagainya. Jadi akhirnya kita, sudah kembali, apa saja adanya, lalu kemudian, pertanyaan, Habib Cinta, alaqaf tadi, kenapa kok, menjadi dibedakan, ini untuk mustawa ini, untuk makam khos, ini makam awam, ada khos, khos, kan gitu. Kenapa demikian? Oh bukan begitu, Beb. Ini, ini hanya sekedar, hanya klasifikasi saja, dari kita. Ya. Kita mengukur, kemampuan seseorang, jadi bukan dibedakan, tapi kemampuannya berbeda. Ya. Terima kasih. Terima kasih.